Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejatiku jumpa lagi dengan diriku gunawan sejati di perguruan kelinci utara di depan kandang kelinci nya nih teman-teman di belakang saya di video kali ini saya mau kasih tunjuk cara saya mencegah daripada penyakit mencret teman-teman khususnya pada anak kelinci jadi bagaimana caranya supaya anak kelinci kita tidak mencret kira-kira begitulah anak kelinci itu umumnya usia nol atau baru lahir sampai sekitar satu bulan setengah atau mendekati saat dia disapi itu anak kelinci tapi kalau sudah disapi kelinci sampai sekitar usia enam bulan itu sudah dibilang kelinci remaja lah ya itu bisa dibilang anak kelinci remaja karena mendekati dewasa kan kalau sudah dua bulan sampai enam bulan itu tapi kalau dibuat satu bulan itu anak kelinci Oke Bagaimana caranya supaya anak kelinci kita tidak sudah kena mencret lah kira-kira begitu kalau saya teman-teman kalau sudah anak kelinci itu mencret itu sangat sulit pengalaman saya enggak enggak bukan berarti diperti perternakan apa di perguruan kelinci utara itu tidak pernah pernah kalau tidak salah sekali apa dua meyah pernah lupa lagi lupa ya yang diingat pernah lah main cerit itu dan tidak tertolong teman-teman rata-rata tidak tertolong nah jadi eh yang yang biasa saya tangani itu justru pencegahannya teman-teman supaya besoknya besoknya dan seterusnya tidak mencret lagi nah jadi jadi yang harus kita waspadai itu bukan di anak kelinci nya kalau saya tapi di induknya Bagaimana supaya induknya itu punya semacam imun punya kekebalan supaya tidak disentri atau supaya tidak mencret anaknya kenapa kok ibunya yang ditangani supaya ngepek ke anaknya karena anaknya kan nyusu nah air susu yang diproduksi oleh ibunya itu harus air susu yang banyak mengandung vitamin atau katakanlah mempunyai imunitas yang tinggi atau atau katakanlah punya imunitas yang tinggi untuk mencegah supaya anak kelinci nya tidak mencret itu dari segi makanan yang pertama yang kedua faktor sanitasi teman-teman ya kebersihan kandang lah harus kering harus kering karena pengalaman saya penyebab mencret itu biasanya kotor kandangnya ya arti-arti kata ya banyak apa kotoran kemudian air kencing becek di bawah kemudian sampah-sampah yang makanan-makanan sisa yang tidak diamakan itu kan keinjek-injek-injek itu jarang dibuang biasanya numpuk banyak seperti itu ya setidaknya tiga hari itu harus diambil lah kalau baru numpuk sedikit mah nggak apa-apa yang penting jangan becek seperti itu jadi itu dua hal aja nah untuk yang pertama mas segi makanan supaya tidak mencret kalau saya ada tiga tiga makanan atau katakanlah rumput-rumputan atau ada daunan yang sering saya berikan yang pertama pepaya daun pepaya teman-teman tuh di sana sudah sudah saya persiapkan yuk kesana yuk ini daun pepaya ya ah daunnya ini ya sebentar lagi berbuah tapi tidak saya mah butuh daunnya itu yang sering diambilin sampai sudah buntung begitu tuh itu juga sampai sudah mati tuh papaya oke yuk ini aja si poti nih si poti ini poti nih makan papaya daun papaya uh si panesah nyolong dari bawah nih teman-teman si poti sedang menyusui ini anaknya ada tiga tuh satu nih udah terang tuh tuh anaknya juga doyan tuh kenapa daun papaya ini penting karena daun papaya ini pahit ya pahit obat kita juga sering menggunakan daun papaya ini sebagai obat nah tuh si poti ini anaknya tiga ini lagi nyusui ini nih ini baru mendekati umur satu bulan atau merah bukan ini yang mata merah man nih nih mata merah anaknya si mata malah ikat nah sekarang selain daun papaya ini daun pisang ya teman-teman daun pisang yang saya persiapkan khusus untuk makanan ibu-ibu ibu-ibu kelinci atau emak-emak kelinci yang selagi menyusui saya pangkas aja karena biar gampang ambilnya kan tuh biar gampang ini pucuk-pucuknya khusus untuk sistem pengobatan menjaga imun ini meh nah lihat ini ya ini si panesah ya panesah kemarin bulan madu ini si keral pindahin dulu nah teman-teman bisa lihat tuh si panesah the legend sudah mulai makan daripada daun pisang dan ini bisa dilihat nih anaknya anaknya yang masih berumur satu bulan setengah dalam proses penyapihan ini juga mulai mengendus tuh sepertinya dia juga suka tuh si panesah lihat tuh lagi makan pisang daun pisang ya teman-teman tuh lihat tuh si panesah sini tuh biar lebih jelas ya tuh jadi sering-sering lah ngasih ini teman-teman kalau saya ya ini mah anda coba silahkan tidak pun tidak apa-apa nih lihat ini yang sering saya berikan daun pisang supaya apa supaya susu dari sepada si panesah itu mengandung semacam imun pencegah mencret ya nantikan susunya disedot sama ini nih nah sama si ini anak-anaknya tuh yang dua kesana tuh tuh eh ada tuh kan ada tiga nih anaknya ini dalam proses persiapan nih sapi oke ya daun pisang nih ya teman-teman dengan salah nah yang terakhir yang sering saya berikan supaya karena benetain nah yang terakhir disana saya biasa memberikan daun Afrika teman-teman yuk kita ngambil dulu nah ini teman-teman daun Afrika yang saya persiapkan untuk eh dikonsumsi oleh kelinci khususnya kelinci yang sedang menyusui seperti ini aja caranya ditaruk seperti ini atau dirambang kucuknya ya ini teman-teman bisa dilihat barangkali yang belum belum hafal betul daun Afrika seperti ini ya yang tidak punya daun Afrika dan pengen punya minta aja ke saya datang ke saya ke poncowati oke jangan lupa bawa rokok nggak perlu bawa antigen ke saya nah ini teman-teman coba nih si mamah topi topi nih lagi menyusui juga mamah topi tuh bisa dilihat teman-teman teman-teman tuh mamah topi sekarang sedang makan daun Afrika tuh anaknya juga tuh doyan ya lho kok cuman satu Oh ini nyumput anak-anaknya tuh nih doyan juga tuh anaknya ya ini si topi lagi lagi makan daun Afrika ya teman-teman topi ini anak pertama daripada si Vanessa teman-teman udah beberapa kali beranak kali ini anaknya baru berusia sekitar satu bulan teman-teman jadi belum belum layak untuk disapih ya aduh kalau ini anak saya yang santang ini oke teman-teman jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sering-seringlah atau saya mah sering memberi tiga jenis daunan tadi ya untuk mencegah daripada anak kelinci mencret ya contoh anak kelinci ya ini ini anak kelinci sehat teman-teman tuh jaga makan aduh lagi makan apa ini lucu lucu teman-teman karena anak kelinci baru satu bulan ini usianya belum layak disapih masih nyusuk nyusuk terus sama kayak yang punya suka susu ayo barangkali si Vanessa mau juga nih coba aja dikasih nih nih Vanessa makan tuh lihat oh Vanessa juga doyan dengan daun Afrika ya anak-anaknya juga doyan tuh wah sangat antusias teman-teman tuh mereka sedang makan daun Afrika oke teman-teman jadi sekali lagi saya tegaskan tiga jenis daunan tadi yang sering saya berikan kepada ibu kelinci atau emak-emak kelinci yang sedang menyusui diharapkan air susu ya air susu yang diproduksi oleh ibu kelinci tadi itu kan otomatis akan dikonsumsi oleh anaknya dan diharapkan juga air susunya itu mengandung semacam pencegah pencegah daripada kuman-kuman baksil-baksil mencret seperti itu oke dan ini atur sayang gram band oke sekian saja dulu untuk video kali ini jangan lupa stay at home dan kita di rumah aja dululah dari perguruan kelinci utara saya gunawan sejati tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh